Halo selamat datang kembali di channel penerbit haru bersama Lia Indra Andriana saat ini saya bersama dengan dokter Jimmy Ardian dokter Jimmy Ardian ini adalah seorang psikiater yang berpraktek di rumah sakit Siloam Bogor apa kabar dokter? sehat-sehat kalian, terima kasih beberapa waktu yang lalu kami juga pernah men-shooting video dengan dokter Jimmy ini membahas buku confession nah hari ini kita pengen membahas buku yang satu ini judulnya 13 Reasons Why 13 Reasons Why ini adalah sebuah buku remaja yang ditulis oleh Jay Asher dan diterbitkan di Amerika tahun 2007 di Indonesia sendiri penerbit spring menerbitkan buku ini tahun 2018 nah sedikit tentang buku ini buku ini mengisahkan tentang Hannah Becker yang dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri melakukan bunuh diri setelah mengalami perisakan secara terus-menerus oleh teman-temannya nah dua minggu kemudian ternyata Hannah Becker ini mengirimkan kaset-kaset tepatnya 13 kaset kepada teman-temannya yang isinya alasan kenapa dia bunuh diri dan orang yang menerima kaset itu adalah penyebab dari bunuh dirinya si Hannah ini hari ini pembahasannya kayak agak cukup berat ya dokter oke oke tapi kita akan membahas sedikit demi sedikit bersama dengan dokter Jimmy nah buku ini sebenarnya buku remaja di Amerika ini kayaknya lebih banyak bukan remaja yang nulis malah dari orang dewasa yang nulis kalau menurut pandangan dokter Jimmy sendiri gimana ya orang dewasa yang justru dia menulis tentang buku remaja apakah mereka masih relate banget dengan kehidupan remaja saat ini menarik ya sebenarnya apalagi topik yang dipilih si Jay Asyar ini bukan topik remaja pada umumnya biasanya cinta nilai sekolah atau persahabatan dia menulis dengan topik yang sangat berbeda topik kebunuh dirian kalau kita bicara relate atau tidak menariknya isu kebunuh dirian remaja itu sampai sekarang masih jadi isu yang sangat penting untuk tahun 2007 sampai 2017 sendiri dalam 10 tahun terakhir ini angka kebunuh dirian pada remaja itu meningkat kurang lebih 56% itu di dunia ya? iya kurang lebih kurang lebih angkanya segitu dan untuk angka kematian di usia 15 sampai 29 tahun itu penyebab pertama adalah kematian yang tidak disengaja yang kedua adalah bunuh diri oke jadi bahkan itu lebih tinggi daripada infeksi lebih tinggi daripada penyakit jantung bawaan stroke pembunuhan dan terorisme bahkan itu angkanya jauh lebih dibawa kebunuh dirian pada remaja jadi kalau secara umum mungkin kalau orang dewasa menulis tentang percintaan remaja tentu gak relate ya atau orang dewasa menulis tentang persahabatan remaja tentu gak pas tapi ketika orang dewasa menuliskan kebunuh dirian pada remaja yang memang isu ini sedang memang naik dan angkanya secara real memang naik di dunia saya rasa boleh saja dan mungkin saja relate apalagi kalau kisahnya memang tentang perisakan dan itu adalah faktor yang cukup mengganggu ya pada remaja saya rasa masih pas-pas saja kalau di Indonesia sendiri kondisi remaja permasalahan remaja sendiri di Indonesia menurut dokter gimana ini juga menarik ini kalau di Indonesia untuk di Indonesia sendiri baru-baru saja ada penelitian dari dokter Nova spesialis kedokteran jiwa dia meneliti tentang kecenderungan bunuh diri pada pelajar SMA dan SMK di Jakarta yang akreditasi sekolahnya adalah A jadi harusnya ini sekolah-sekolah yang terbaik ya ditemukan bahwa kurang lebih ada 5% pelajar yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri dari berbagai macam SMA dan SMK yang akreditasinya A tadi di Jakarta sayangnya belum ada data yang tercatat dengan baik tentang detailnya tapi diperkirakan oleh Kementerian Kesehatan sekitar separuhnya itu kan tadi 5% ya sekitar separuhnya sekitar 2, sekian persen itu pelajar yang tadi berpikir pernah setidaknya melakukan sekali percobaan untuk melakukan bunuh diri 2% itu banyak loh ya 2% itu banyak kalau satu sekolah ada 200 paling tidak ada 4 itu angka yang tidak bisa dikecilkan yang menariknya lagi remaja ini gak terbatas di Indonesia sih tapi remaja itu punya punya kecenderungan untuk contagion punya punya copycat perilaku copycat yang lebih-lebih kuat termasuk dalam konteks suicide copycat suicide itu lebih banyak dilakukan pada remaja oleh karena itu memang ada kerentanan khusus pada remaja pada topik-topik kebunuh dirian entah itu artis entah itu bahkan serial yang mengangkat judul yang sama dari Hana misalnya punya kecenderungan yang cukup berbahaya jika remaja yang menontonnya sedang dalam keadaan rentan jadi dia lagi nonton tapi dia lagi rentan terus tiba-tiba ada adegan-adegan yang triggering atau pesan yang terlalu menyakitkan itu berbahaya sementara angkanya di Indonesia juga tinggi ini saya rasa cukup mewakili pembahasan kita hari ini ya iya bener banget soalnya akhir-akhir ini kan banyak pemberitaan tentang remaja yang melakukan bunuh diri karena hal-hal yang sebenarnya kalau kita mikir sepilih sebenarnya iya yang kalau misalnya kalau diberita-berita kan headline-nya karena patah hati misalnya atau karena telat bayar SPP iya begitu kan ya kenyataan realitanya sebenarnya kalau kita mengacu misalnya pada cerita Hana saja kan tidak pernah sederhana ya iya ya bener kebunuh dirian walaupun kesannya sepilih tapi ada banyak hal di sana yang tidak dijelaskan dan tidak diungkapkan dan bahkan sekalipun dituliskan dalam 13 reason why saya bisa membayangkan alasannya sebenarnya bukan 13 ini lebih dari itu ya masih ada hal yang jauh di belakang itu mulai dari misalnya ya let's say kerentanan genetik atau support psikososial yang tidak baik dan lain sebagainya ada banyak hal yang bahkan kalau di total mungkin tidak 13 mungkin 130 begitu oh iya oke yang kalau kita tidak aware pemberitaan-pemberitaan yang kayak tadi bunuh diri akibat patah hati misalnya bunuh diri akibat apa gitu telat beres PP misalnya ini kalimat-kalimat seperti ini justru menyakitkan buat orang-orang yang sedang mengalami kejadian ini yang sedang memiliki kecebrungan untuk kebunuh dirian rasanya seperti dihakimi padahal bukan itu aja sebenarnya bukan itu kalau dibilang karena putus cinta putus cinta adalah kecetus tapi di belakang itu gak tahu ada berapa banyak kisah oke oke kembali ke ini 13 reason why tadi kan sebenarnya kayak kata dokter bilang sebenarnya ada alasan-alasan nah di buku ini juga dijelaskan alasan pertama sebenarnya kejadian pertama yang menyebabkan ada rentetan banyak sekali yang menyebabkan Hana bunuh diri itu yang pertama adalah ada foto si Hana ini yang tersebar nah foto ini tuh kayak kesannya gak pantas lah untuk disebar tapi foto ini akhirnya tersebar ke seluruh teman sekelas bahkan ke seluruh anak sekolahan dia dan akhirnya Hana mendapat predikat cewek yang gak baik-baik munculnya rumor munculnya reputasi yang jadi buruk itu yang kayak sebagai awalan kenapa Hana ini merasa dia akhirnya kayak tersiksa nah menurut dokter di dunia remaja itu rumor dan reputasi itu pandangan dari anak-anak remaja itu seperti apa remaja itu memang populasi yang khas ya khasnya memang beberapa region otaknya beberapa daerah otaknya sudah bertumbuh cukup baik sampai kita mampu berpikir menganalisis abstraksi kemampuan matematis yang baik tapi ada region otak yang belum tumbuh sempurna yaitu otak depan fungsinya adalah untuk menghambat laju emosi yang misalnya sedang intens sedang kuat fungsi otak depan itu untuk ngereng biar rasa sakitnya gak terlalu kuat biar pada saat emosi itu intens kita bisa mengambil jarak dan berpikir secara logis itu fungsi otak depan pada remaja ini belum matang akibatnya begini manusia secara kita tahu ya dari SD belajarnya kan manusia adalah makhluk sosial gitu kan iya betul cuman kita tidak memahami secara real apa maksud kalimat tadi manusia adalah makhluk sosial kalimat ini bukan sesuatu yang sederhana sebetulnya kalau kita melihat misalnya kita mampu menaik mesin waktu begitu ya teman-temannya ke 20 ribu tahun yang lalu misalnya ketika manusia belum bisa bicara kayak gini ketika kita masih berperilaku secara sederhana makan pakai ya alat seadanya pakai batu buat memburu misalnya pada masa-masa itu bisa dibayangkan seandainya seseorang bersikap seperti kita sekarang mau mandiri kuat soliter begitu ketemu macan meninggal dimakan atau kita mau apa pada saat itu bahkan kita mau makan sayur itu gak bisa harus ada orang yang membantu support kebersamaan manusia yang ada saat itu yang menjadikan kita ada sekarang kebersamaan itu secara sosial membuat kita merasa aman dan itu terbawa dan itu terbawa sampai saat ini proses-proses berpikir seperti itu terbawa sampai sini artinya kok ngomongin 20 ribu tahun yang lalu artinya begini bayangkan keterpisahan seseorang dari kelompoknya di 20 ribu tahun yang lalu akibatnya adalah fatal ini bukan tentang gak punya teman bukan ini tentang keselamatan hidup nah proses berpikir itu secara naluriah masih kita bawa tapi kita gak sadar secara naluriah masih kita bawa itu kenapa seseorang yang berpisah dari temannya berpisah dari orang yang dia sayangi tersisih dari kelompoknya itu rasanya sakit banget karena kita masih membawa naluri kalau saya sendiri saya gak aman walaupun kalimat itu ada benarnya juga karena kalau kita sendiri kita memang gak aman gak bisa gak bisa bayangkan kondisi Hana memang pada saat itu terpucilkan bahkan dari seluruh sekolah dia seakan menepi sendiri itu sakit banget memang rasanya karena secara naluriah kita selalu ingin bersama-sama di luar kebersamaan itu adalah hal yang sangat berbahaya Hana menganggap ini bukan sekedar reputasi menurut saya ketika saya baca ini soal survival Hana akan sulit sangat sulit selamat kalau dia tidak punya support group sendiri apalagi di dunia kerasnya netizen sekarang ya ya bener ya itu kan masuknya juga masuk ke dalam grup chat waktu itu ya fotonya Hana wah bisa dibayangkan apalagi sekarang bukan hanya grup chat ada WA ada Instagram ada Facebook dan lain sebagainya Twitter ini sangat membuat seseorang rentan mengalami yang Hana juga rasakan perisakan alienasi disingkirkan sendirian itu menyakitkan yang kita kan gak bisa ngendaliin orang lain ya kita gak bisa ngendaliin supaya orang lain tidak bertindak seperti itu ke kita yang bisa kita lakukan sebenarnya membuat grup baru membuat kelompok baru yang pasti ada bisa dibuat supaya kita merasa lebih aman lebih tenang kalau disingkirkan yang lain ya kita cari yang lain buat kelompok lain begitu saya rasa yang dilakukan Hana ketakutan yang dirasakan Hana maksud saya itu pada konteks tersebut masih wajar dirasakan tapi si Hana ini dia malah semakin menarik diri iya yang dilakukan Hana kan sebaliknya dia dirisak dia dicingkirkan dalam teman-temannya dia menarik diri ini perilaku yang kontraproduktif sebenarnya dia malah membuat dirinya semakin berbahaya dalam tanda kutip karena tidak ada pendukung lagi begitu yang dia lakukan berarti dengan kata lain dia membahayakan dirinya sendiri dia membahayakan diri sendiri secara real loh ya iya bukan hanya perasaan memang bahaya di salah satu kasetnya Hana itu bilang begini ada 13 sisi dari setiap kisah nah apakah artinya para perisak orang yang terus menghujat si Hana nah itu dia memang punya kisahnya sendiri ya mengapa sih mereka mau mengejek orang yang sebenarnya kadang mereka juga gak tau nih siapa terutama sekarang yang tadi dokter bilang sekarang kan netizen itu kan kejam-kejam ya baru orang ngepost tentang sedikit misalnya tentang makanan atau apa dan mereka udah menghujat padahal si orang itu cuma ngepost makanan misalnya kayak gitu ya atau bahkan kayak kasus saya tadi yang kita ngobrol-ngobrol saya cuma ngepost tentang kebahagiaan ngepost kebahagiaan aja orang udah menghujat bacot katanya astaga saya ngepost tentang kebahagiaan udah ada yang menghujat apalagi ngepost yang lain gitu nah ada kecenderungan menarik dimana seseorang ingin menyakiti orang lain seseorang itu kita manusia memang punya keinginan untuk tampil superior tampil lebih jadi pemimpin kalau bahasanya makhluk-makhluk 20 ribu tahun yang lalu yang mungkin belum homo sapiens alpha male katanya atau alpha female pemimpin dari klan pemimpin dari kelompok yang dengan kita jadi pemimpin itu kita dihargai kita dihormati kita lebih semua orang pengen jadi nomor satu ya iya betul problemnya kalau satu orang udah jadi nomor satu yang lain kan gak mungkin jadi nomor satu pemimpin dicapai dengan prestasi betul tapi tidak semua orang bisa mencapai prestasi salah satu cara untuk membuat diri merasa lebih tinggi adalah dengan mengalahkan prestasi tersebut kan dengan mengalahkan apa yang sudah dicapai oleh pemimpin alpha male atau orang-orang yang superior tersebut salah satu caranya adalah dengan merendahkan orang lain jadi sebenarnya mereka tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain itu tujuannya adalah merasa dirinya tinggi dengan cara merendahkan orang lain kita gak berbicara benar salahnya loh ya tapi itu yang terjadi dalam pikiran karena kita ingin merasa diri kita lebih kita menjatuhkan orang lain yang sebenarnya naluri ingin lebihnya sendiri itu naluri alamiah tapi beberapa orang menerjemahkan ingin lebih bukan dengan bekerja lebih keras bukan dengan berprestasi lebih baik beberapa menerjemahkannya dengan merendahkan orang lain caranya aja yang keliru tapi kalau naluri ingin lebih itu memang naluri ya dan itu gak salah sebenarnya dan itu sebenarnya gak salah itu yang membuat kita bertumbuh itu yang membuat kita berkembang itu yang membuat kita kuliah belajar pengen dapat nilai lebih baik ya itu tapi merendahkan orang lainnya ini yang bermasalah kalau kita lihat di kisah-kisahnya Hana kalau dibaca sebenarnya kan gak ada anak yang tertulis yang superior hebat yang berprestasi kan yang melakukan perisakan sebenarnya mereka biasa-biasa aja gitu itu cocok dengan karakteristik orang yang merisak kalau orang itu sudah berprestasi memiliki alfamilnya jadi dia punya tempat dimana dia mampu berkarya dihargai dia gak butuh merisak saya sudah punya prestasi saya ya sudah tapi ketika dia masih ingin tapi gak sehat itu yang jadi yang merendahkan kita ingin tapi gak sehat tapi beberapa tokoh disini kalau gak salah mereka kan juga punya prestasi olahraga kita akan bahas di belakang oke pembahasan semakin menarik sebelum kesitu ada lagi pertanyaan di Kak Diana juga pernah bilang kita gak tahu seberapa besar efek yang ditimbulkan seseorang terhadap orang lain sering kalinya bahkan kita sendiri gak tahu kalau apa yang kita lakukan itu justru berefek kepada orang lain menyakiti kita sebagai orang dewasa kalau sebagai orang dewasa akhirnya kita perlahan kita sadar tapi sebagai remaja pemahaman seperti itu pasti gak sama sekali gak ada kalau untuk remaja sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan supaya mereka juga memahami hal tersebut kalau kita bicara perisakan kita seperti sedang bicara tentang sistem di ending di akhir dari dari kisah-kisah ini kan yang bertanggung jawab atas perisakan Hana itu bukan lagi person tapi sekolah karena itu kenyataannya karena ketika bicara tentang perisakan kita tidak hanya bicara tentang orang ke orang karena mengendalikan manusia ke manusia itu gak mungkin kita bicara tentang bagaimana sebuah sistem diciptakan supaya anak memahami bahwa bagaimana dengan bagaimana dia berprestasi itu bukan dengan perendahkan orang lain bagaimana dia menjadi pemimpin itu bukan dengan merendahkan orang lain tapi dengan cara-cara yang sehat khusus olahraga nanti kita bahas belakangan ada hal-hal yang memang kita perlu pelajari bersama sebagai komunitas sekolah remajanya gurunya untuk diperkenalkan itu yang pertama faktor pendidikan karena kurangnya pendidikan yang tepat membuat seorang remaja tidak tahu kalau yang dia lakukan itu keliru kayaknya ini jarang diangkat bahkan di sekolah di Indonesia ya kita gak tahu batasannya kapan ini bercanda kapan ini sudah gak lagi bercanda ini sudah menyakiti orang lain tapi pelakunya tetap aja menganggap dia bercanda betul pelakunya menganggap dia bercanda karena kita gak tahu batasannya kalau gak tahu batasannya lagi mana pertama kalau ada mungkin guru atau teman-teman yang melihat video ini yang punya apa ya punya kapabilitas buat melakukan sesuatu di sekolah ya mari kita melakukan pendidikan khusus hal-hal seperti ini di sekolah perkenalkan apa itu perisakan apa yang tidak boleh bagaimana batasannya bagaimana menghadapinya apa yang perlu dilakukan guru dan lain sebagainya pertama itu yang kedua sadari bahwa ini adalah keinginan untuk dominan keinginan untuk menjadi lebih gak ada yang salah dengan keinginannya yang salah adalah caranya jadi yang kedua berikan saluran-saluran dimana anak mampu berkarya dan berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya harus ada tempat selanjutnya keterhubungan dengan orang tua ini yang perlu menjadi kemaknaan jadi sekalipun seseorang anak berprestasi kalau tidak ada yang menghargai buat apa orang yang paling penting untuk menghargai adalah orang tuanya hadir bersama-sama dengan anak untuk meng-acknowledge prestasi dan kelebihan sang anaknya oke kamu lebih oke kita menghargai kelebihanmu ada kekurangan dong pasti ya kekurangannya diterima tapi kita berkembang lagi tidak hanya diam saja hal-hal ini perlu diperkenalkan kepada remaja selain dari menghukum kalau menghukumkan salah dihukum iya udah tapi bukan itu saja harus ada hal-hal lain yang dilakukan berarti dari remaja itu harus orang tua dan sekolah yang mereka kayak bekerja sama untuk membuat apa ya dunianya si anak remaja ini ya sesuai dengan yang mereka inginkan benar-benar karena kalau kita bicara membentuk anak remaja sendiri begitu kan butuh ada-ada quotes begini untuk membuat anak kamu cukup orang tua cukup butuh dua orang tua tapi untuk membesarkan anak you need a village oke dalam hal ini kita butuh sistem sekolah sekolah guru orang tua bekerja sama untuk membentuk sang anak ini tumbuh sebagaimana yang kita harapkan kan ya dewasa matur independen dan bahagia jangan lupa bagian itu iya tadi dokter juga menyebutkan justru malah di Indonesia itu tingkat apa tadi penelitian remaja ingin bunuh diri itu justru banyak di sekolah-sekolah yang terakreditasi R tepatnya sekolah yang baru diteliti yang lain belum oh baru itu yang diteliti baru itu yang diteliti apakah sekolah lain memiliki kecerituran bunuh lebih atau kurang kita belum punya datanya datanya kita belum ada khusus penelitian kebunuh diri kebunuh dirian di Indonesia memang baru saja trennya naik jadi kita berharap beberapa tahun ke depan datanya mungkin lebih bagus ya lebih akurat ya betul kalau di dalam 13 reasons why ini Hana ini kan juga dia sempat bertemu dengan salah satu guru konselingnya dia menceritakan apa aja yang terjadi sama dia dan justru anehnya setelah dia ngobrol dengan si guru konseling ini justru malah dia memutuskan untuk yaudahlah ini kayaknya saatnya aku untuk melakukan sesuatu akhirnya si Hana justru berakibat fatal dia bunuh diri nah kalau dari pihak sekolah apabila ada kejadian seperti ini maksudnya orang yang meminta bantuan pihak sekolah itu apa yang harus mereka lakukan iya kalau kita bicara suicide prevention pencegahan bunuh diri itu kita tidak bicara sedang person ke person bukan bukan tentang orang ke orang oke orang ke orang tapi itu bicara tentang psikolog dan psikiater kepada konseling kepada pasien kepada klien itu yang orang ke orang tapi kalau di luar hal tersebut kita juga bicara tentang sistem kita bicara tentang pengambilan kebijakan kita bicara tentang bagaimana sekolah harus berespon kita bicara bahkan tentang undang-undang jadi pencegahan bunuh diri itu tidak hanya bicara tentang terapi tapi keseluruhan sistem yang dibangun ketika ada sekolah yang muridnya mengalami kecenderungan untuk bunuh diri ada banyak hal yang harus berespon disini pertama adalah pembuatan pembuatan keputusan dari sekolah khusus untuk anak-anak yang bermasalah misalnya yang kedua respon dari guru itu kan lain lagi yang ketiga bagaimana anak-anak lain didukung untuk berespon dengan tepat itu kan lain lagi jadi banyak hal yang harus dilakukan dalam kondisi Hana tapi pada kondisi itu pada kondisi Hana pada kondisi anak pada kondisi Hana disini dia datang ke konselor sekolah yang respon konselor sekolahnya digambarkan kurang tepat memang konselor tersebut menyalahkan sang anak karena entah pakaiannya atau entah karena perilakunya yang membuat dia malah mengalami hal yang tidak menyenangkan hal ini yang sebenarnya dari semua profesi konseling psikolog, psikiater, guru BK begitu misalnya itu diharamkan melakukan hal tersebut menyalahkan menyalahkan korban itu gak boleh karena bagaimanapun menyalahkan juga tidak membuat situasi membaikkan ya kejadian sudah terjadi kita nyalain pun gak dengan dia disalahkan kalaupun memang dia menganggap dirinya salah tidak akan ada hal yang membaik disana malah makin bersalah jadi memang respon yang tepat adalah bukan menyalahkan tapi mendengarkan dan mencari bersama-sama jalan keluar bagaimana jalan keluarnya seandainya di sekolah tersebut ada psikolog biasanya beberapa sekolah punya psikolog bisa diarahkan ke sana seandainya gak punya bawa ke virus psikologi seandainya masih gak punya sekarang beberapa insurance misalnya BPJS mampu mengklaim pengobatan ke psikiater maka bisa langsung dirujuk ke psikiater mau dimulai ke psikolog dulu apa psikiater dulu bebas karena keduanya biasanya akan bekerja sama pada kasus datang ke konselor lalu kemudian mendapatkan telakon tidak menyenangkan mungkinkah? mungkin namanya konselor kan manusia kadang salah yang memang gak menyenangkan bukan berarti saya membenarkan konselor yang salah bukan ya tetap salah gak menyenangkan tapi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang seperti itu lalu dianggap oh berarti gak ada jalan keluar lagi nih berarti semua kalau pun aku nyari jalan keluar akan begini ya gak juga kebetulan itu konselornya salah salah ke konselor lain mungkin hasilnya beda hasilnya beda bisa jadi gak seperti itu berarti kalau misalnya ini kan Hana menyebutkan ada 13 alasan mulai dari dia fotonya disebar terus dia diolok-olok di sekolah sampai bahkan ada anak yang sebenarnya baik sama dia tapi itu juga sebagai pencetus dia pengen bunuh diri betul itu sebenarnya gimana ya kok orang baik juga kok kesannya malah jadi penyebab benar-benar itu menarik kalau kita bicara tentang kebunuh dirian yang terjadi yang terjadi di dalam pikiran orang yang mengalami fenomena kebunuh dirian ini adalah dalam bahasa psikologinya konstriksi penyempitan kayak kita lagi masuk ke jalan misalnya jalannya tadinya 4 jalur tiba-tiba di ujung jadi 1 jalur itu namanya penyempitan awalnya kita bisa berpikir luar tapi ketika rasa sakit ini cukup banyak terjadi intens pikiran kita semuanya jadi menyempit ke rasa sakit itu kita gak mampu berpikir ke hal lain bahkan hal baik yang terjadi akan dianggap aku tidak pantas mendapatkan hal baik ini jadi sekalipun orang lain berbuat baik sekalipun ada support sekalipun nanti rasanya pada kasusnya Hana kan dia mendapatkan orang yang bahkan sangat perhatian itu rasanya enggak enggak aku gak pantas ini bukan buat saya dia akan berita bersama saya itu itu yang namanya konstriksyen apakah pikiran ini tepat? tidak pikiran ini pikirannya gak sehat itu kenapa kebunuh dirian perlu ditangani secara serius ke profesional karena hal baik pun bisa dipersepsi seperti berbeda padahal sebenernya berarti Clay Clay ini tokoh yang dia sebenernya berbuat baik sama si Hana dia gak melakukan kesalahan sebenernya tidak ada kesalahan pemikirannya si Hana aja yang merasa begitu betul pikiran Hana yang membuat kebaikan terpersepsi sebagai rasa sakit asumsinya begini misalnya kita semua pernah jatuh di asfal ya mungkin ya kalau entah belajar naik sepeda waktu kecil atau naik sepeda motor gitu misalnya waktu remaja jatuh tergores tubuh kita di asfal perih kan ya? iya ini kalau gak dibersihkan kotor sakitnya tambah parah ya? betul nyerinya tambah jadi kalau dibersihkan misalnya dengan air atau dengan iodine atau alkohol gitu apakah gak nyeri? nyeri nyeri bahkan kadang tambah nyeri ketika dibersihkan itu yang terjadi pada saat suicidality sekalipun ada hal baik yang dilakukan yaitu membersihkan si asfal tadi bekas luka tadi rasanya jadi semakin nyeri padahal itu kan dibutuhkan gitu bukan berarti kemudian oh berarti orang percuma baik atau gak enggak tetap kebaikan itu perlu penerimaan itu perlu pelukan itu perlu dan membawa ke profesional itu perlu tapi bukan berarti itu jadi mudah ada proses yang harus dilalui si dalam kasus ini hanya atau mungkin kita itu perlu ada rasa dimengerti dan diterima yang awalnya rasa dimengerti dan diterima itu juga ini gak bener nih kayaknya gitu karena pikiran kita udah terdistorsi kalau begitu apa sebenernya kalau disini kan si Clay ini saat dia akhirnya ditolak oleh Hana karena Hana kan ngerasa dia gak pantas ya saat Clay ditolak dia akhirnya berhenti apakah seharusnya si Clay ini tetap mendekati Hana dengan konsisten meskipun dia ditolak ya kalaupun Clay datang secara konsisten ada kemungkinan juga tetap ditolak oh gitu ya oh oke 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 kalaupun Clay datang dengan kebaikan seandainya tapi persepsi Hana tidak diperbaiki maka persepsi akan tetap menjadi kebenaran buat sang pelaku sang pemilik pikiran maksud saya Hana menjadi seperti itu karena proses pikirnya jadi bukan hanya orang lain yang harus berlaku tapi proses pikir ini juga perlu diperbaiki dia perlu menyadari bahwa pikiran ini bukan realita ini adalah persepsi saya terhadap realita dan ini bisa diubah realitanya ya realitanya bahkan ada orang baik di sekitarnya apakah orang tuanya jahat? enggak juga orang tuanya juga baik baik banget kalau ini dicerita disini ya jadi bukan tentang baik atau tidak sebenarnya itu juga tapi persepsi kita terhadap dunia luar juga perlu dibenahi ya dibenahi ya dan dalam kasus suicidality ada namanya suicidal communication semua orang yang ingin mengakhiri hidup itu selalu berusaha berkomunikasi salah satu komunikasinya adalah dengan minta maaf maaf aku pernah melakukan salah kepadamu termasuk menjauhi orang-orang yang dianggap misalnya seperti Clay tadi kamu terlalu baik kamu enggak pantas pergilah gitu itu bentuk komunikasi yang kita enggak sadar atau misalnya ngasih kado barang-barang yang disayangi dikasih ke orang lain gitu aku titip ya atau aku titip kucingku ya aku titip hewan peliharaanku ya seandainya aku ada apa-apa nanti tolong jagain gitu itu suicidal communication cara seseorang berkomunikasi tapi kan enggak jelas ya ini maksudnya apa? kok nitip? dikasih barang bagus gitu eh makasih gitu yang menerimanya kan makasih udah ngasih sepatu kesayangan gitu padahal itu bentuk komunikasi bunuh diri itu apakah bentuk sebenernya permintaan tolong sebenernya? itu bentuk teriakan minta tolong oke yang kalau ada yang nonton video ini dan kemudian sadar perlu kita sadari itu bukan kebaikan itu teriakan minta tolong jika ada yang bicara-bicara dengan dada-dada seperti tadi minta maaf tiba-tiba atau menjauhi orang-orang yang disayangi terus sendirian atau memberikan kado tiba-tiba barang yang disayangi dihabisi semua nitip hewan peliharaan dan lain sebagainya itu komunikasi tolong sadari dan langsung dorong untuk pencarian pertolongan karena kalaupun kita mencoba menolong sendiri pola pikirnya tadi sudah berbeda ya? sudah berbeda, susah jadinya kalau melihat semua alasan-alasan Hana dari yang pertama sampai yang terakhir sebenarnya ada di tahapan mana sih yang keputusan Hana itu bisa diubah yang dia akhirnya supaya dia tertolong tidak melakukan bunuh diri semakin cepat seseorang mencari pertolongan angka kesembuhan akan semakin baik kayak kita kalau lagi pilek gitu ya pilek ringan sama flu berat yang sampai badan sakit semua tentunya lebih gampang membantuin yang flunya ringan kan ya kalau dibiarkan terus-menerus semakin lama pengobatannya bicara tentang kebunuh dirian atau gangguan kejiwaan secara umum pun sama kalau kita menundanya terlalu lama rasa sakitnya terlalu dalam maka pengobatannya pun akan semakin lama semakin cepat Hana mencari pertolongan misalnya sejak awal dia mengalami perisakan kondisinya akan sangat berbeda ketika dia mengalami stressor baru dia sudah punya punya hal lain yang dipelajari bahwa dia bisa buat sistem baru sistem baru itu bukan terlalu baik buat dia tapi memang dia layak mendapatkan kebaikan dari orang lain dia punya orang yang menyayangi dia support system ketika seseorang menyadari itu tentunya daya tahannya akan lebih berbeda kalau ini dibiarkan terus-menerus sampai dia merasa sendiri sampai dia merasa dunia sudah jahat semua ini kan repot ya memperbaikinya pun sudah susah bisa tapi butuh waktu lebih panjang sayangnya orang sadar pikiran bunuh diri itu kalau sudah belakang sudah berpikir aku ingin mati saja kapan tanggal berapa dengan metode apa itu berat kalau sudah kayak begini ini sudah susah kalau masuk ke rumah sakit biasanya sudah sudah dirawat langsung oleh psikiater tapi seandainya ini dilalui di awal ini bisa disadari maksud saya di awal itu gimana jadi proses pemikiran bunuh diri itu gak gak tiba-tiba muncul aku ingin mengakhiri hidup tanggal, tempat, dan caranya sudah tahu gak itu tiba-tiba selalu dimulai dari ide bunuh diri pasif kalau orang Indonesia biasanya ngomong kayak gini kalau orang Barat kan ngomongnya I want to die jelas ya kalau orang Indonesia kan gak boleh ngomong kayak gitu ya tabu kalimatnya berubah bentuk bentuknya biasanya begini boleh gak sih besok kiamat aja ah itu sering kan ya boleh gak sih hilang aja gitu kita menghilang boleh gak sih skip aja misalnya kalimat-kalimat seperti ini kan muncul ini sebenarnya ide bunuh diri pasif didasari oleh rasa sakit yang berlebihan sampai kehidupan tuh rasanya menyakitkan boleh gak kehidupan ini hilang kan itu konsepnya bunuh diri kehidupan hilang tapi kadang orang tuh mikir kalau ada temen yang bilang kayak gitu itu konteksnya bercanda atau drama iya bener cari perhatian gitu padahal gak kalimat tadi itu pencarian pertolongan aku capek kurang lebih kayak gitu hidup rasanya melelahkan kurang lebih kalimat itu kalau dikerjemahkan seperti itu tadi ide bunuh diri pasif ini kalau dibiarkan akan jadi ide bunuh diri aktif tadinya kan kita cuma bicara tentang boleh gak sih hilang boleh gak sih kehidupan hilang dalam tangan dekutip kalimat selanjutnya yang akan muncul obrolannya udah bercanda tentang kematian eh kalau mati rasanya gimana ya kira-kira ya kalau mati enak gak ya kalau mati nanti hewanku yang jagain siapa ya gitu kurang lebih jadi pembicaraan tentang kehidupan hilang bergeser jadi tentang kematian tapi belum pengen bunuh diri belum jadi cuma ngomongin kematian kalau dibesarkan lagi baru ngomongin bunuh diri artinya ini kan sebenarnya proses panjang ya kalau kita bicara proses panjang ini mana yang paling cepat paling enak dibuat diobati yang di awal yang di awal ya di awal kalau sudah semakin di pojok bisa tapi kita akan perlu bekerja sama-sama lebih keras jadi seandainya ada teman-teman yang nonton video ini dan merasa yang dijelaskan tadi relate ya mari kita selesaikan sepatnya dengan mencari pertolongan begitu oke Hana tuh juga suatu saat dia bilang sama si konselornya sebenarnya itu persahabatan itu apa sih sedangkan saya saya waktu baca si buku ini saya juga ngerasa Hana itu awalnya punya teman tapi lama-kelamaan dia menarik diri dari teman-temannya sedangkan di akhir dia bertanya persahabatan itu apa sebenarnya ini menariknya lagi dari kebunuh dirian kita merasa tidak punya teman sekalipun punya teman jadi kalau kita bicara struktur otak nih karena saya psikiater kan jadi sosokan ngomongin otak padahal padahal gak ngerti sosokan ngomongin otak jadi ada sebuah sistem di otak namanya mirror neuron fungsinya adalah saya bisa memahami apa yang orang lain merasakan jadi misalnya kalian nih kalian lagi sedih ketika saya melihat kalian lagi sedih saya bisa memahami saya bisa merasakan kesedihannya kesedihannya yang kalian rasakan dengan intensitas yang lebih rendah jadi gak mungkin sama rasanya aku bisa merasakan sedih yang sama gak bisa biasanya intensitasnya lebih rendah rasanya gini ya sedih ya itu mirror neuron kalian mempersepsi tangisan saya yang sama-sama nangis tadi itu dengan satu ada beberapa area tapi salah satunya namanya insula insula kalian menjadi aktif terus menyadari oh saya jimi menangis nih berarti dia memahami saya sama-sama menderita sama-sama bisa merasakan rasa sakit yang saya rasakan saya memahami kalian kalian memahami bahwa saya sedang memahami kalian problem pada kebunuh dirian adalah insulanya biasanya bermasalah jadi sekalipun saya merasakan saya mampu berempati dengan kalian kalian tidak mampu merasakan kalau saya sedang berempati jadi rasanya gak ada orang yang ngerti saya rasanya gitu jadinya padahal banyak yang ngerti kalau dia bercerita orang lain mungkin banyak yang ngerti ada yang gak ngerti tentunya ya ya orang-orang netizen-netizen julid jelas gak ngerti tapi akan ada orang-orang baik yang mengerti tapi kita gak mampu melihatnya karena insulanya bermasalah pada kebunuh dirian itu yang juga terjadi pada Hana akhirnya karena dia gak merasa orang lain ngerti kebaikan pun akhirnya disingkirkan teman-teman yang sebenarnya gak banyak memang yang baik tapi ada yang baik jadi tidak lagi bermakna dia jadi mundur ketika ada teman-teman yang mundur tadinya ramah kok jadi lebih suka menyendiri kita perlu aware bahwa ini adalah bahasa-bahasa keberbahayaan ada potensi berbahaya disini yang perlu kita sadari dan awasi bersama itu berarti bukan memang orangnya suka menyendiri kadang-kadang orang mikir ya dia suka menyendiri itu biarin tapi udah lima bulan butuh waktu buat sendiri kan gak juga bukan tentang itu itu tentang ada beberapa kalau kita ngomong otak ada beberapa area otak yang terganggu sampai dia merasa sendiri persepsinya terganggu itu baru ngomongin area otak kita belum ngomongin soal psikologis bagaimana proses pikirnya bagaimana perasaannya apa yang kita pikirkan dan rasakan itu bergantung dengan mood kan ya kalau moodnya jelek dikasih ice cream misalnya kan jadi tetap gak enak kalau moodnya baik dikasih tisu aja seneng mood mempengaruhi bagaimana persepsi dan perasaan yang kita rasakan termasuk dalam kondisian kebaikan yang dikasih bisa jadi di persepsi berbeda padahal yang dikasih adalah kebaikan apalagi hal semakin malah menjadi-jadi itu baru mood baru kondisi psikologis belum ngomongin sosial belum banyak banyak banget ya banyak banget sebenarnya yang kesemuanya perlu diselesaikan secara simultan itu kenapa kita gak boleh membiarkan orang dengan kebunuh dirian berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri karena ada banyak hal yang harus diselesaikan ini tidak layak diselesaikan sendiri kita perlu kebersamaan kita butuh persahabatan yang walaupun di persepsikan enggak aku gak tau apa itu persahabatan ya karena memang ada proses yang bermasalah bukan temannya yang bermasalah prosesnya yang bermasalah begitu kalau menurut dokter sendiri berarti dari buku Tertim Resensua ini apa sih yang paling pengen disampaikan dari buku ini yang paling saya ingin sampaikan dalam buku ini sebenarnya Hana masih hidup jadi buang versi yang agak seram dan mengerikan itu ya pada kenyataannya Hana masih hidup Hana masih berjuang untuk mendapatkan kembali kebahagiaan itu bagian yang saya suka bagian yang saya suka lagi sebenarnya perilaku kita sekecil apapun itu berpengaruh dengan orang lain dan bukan hanya versi yang jahat dan jeleknya loh ya tapi juga versi yang baiknya sebenarnya kebaikan-kebaikan kita juga bisa kita salurkan bisa kita dorong untuk orang lain juga merasakan kebaikan agar Hana juga hidup dan kenyataannya Hana memang hidup ada satu yang bermasalah yang bukan versi buku seakan dengan melakukan bunuh diri seseorang jadi dapat pembalasan untuk orang lain karena ada pembalasan untuk orang lain percayalah tidak seperti itu pada realita ketika kematian terjadi orang-orang di sekitar akan tersakiti dan ketika kehidupan itu diambil rasanya itu tidak menyenangkan buat orang-orang karena asumsi beberapa orang kayak kalau gua mati toh gak ada yang peduli dan lain sebagainya gak benar itu asumsi yang sangat salah kehidupanmu berharga harapan itu masih ada dan harapan itu bisa dicapai sekarang pertolongan dimana-mana accessible sekarang murah mudah mau pilih psikolog-psikiater yang mana tinggal pilih kita sekarang ada dalam era yang semakin mudah dalam mencari pertolongan sehingga di buku ini yang saya tangkap selain tentang teman perilaku kita juga tentang mencari pertolongan di bagian itu Hana mencari kebetulan konsulornya tidak tepat tapi saat ini kita bukan hanya punya pilihan satu konsulor ada banyak kita bisa akses itu dan kita bisa dapatkan pertolongan dimanapun kapanpun sekarang ada online-online gitu kan ya yang mudah banget ya yang mudah banget mau chat mau telpon membes pertolongan selalu ada kalau ada dari teman-teman yang saat menonton video ini merasakan misalnya ada sesuatu yang kalian rasakan mirip dengan Hana kita anjurkan untuk segera mencari pertolongan jangan menyimpan sendiri jangan menyimpan sendiri jangan merasa ini gua banget jadi ini benar ketika bahkan obrolan tadi terasa tertrigger gak nyaman segera cari pertolongan bisa didapatkan dimana ada banyak ini boleh disebutkan layanannya kita belum punya hotline bunuh diri memang di Indonesia tapi ada beberapa layanan yang memungkinkan misalnya kita datang ke beberapa layanan online yang menyediakan counseling untuk telepon atau puncak ada ibunda.id ada relief ada get calm ada pinjar psikologi misalnya atau jika teman-teman mau mendapatkan informasi yang tepat tentang kebunuh dirian ada yayasan into the life Indonesia bisa di search di google kita bisa pelajari apa yang perlu kita lakukan untuk sesama itu bukan layanan counseling tapi ya tapi untuk dipelajari ada apa yang bisa kita lakukan kalau punya teman mengalami kejendungan bunuh diri itu ada edukasi ada edukasinya makalahnya ada di sana bisa kita baca dan bahasannya enggak berat kok nanti kami akan memasukkan semua yang tadi Dr. Jimmy sampaikan ada di deskripsi jadi kalian bisa lebih mudah untuk mencari pertolongan betul ini sekian dulu perbincangan kita tentang 13 reasons why terima kasih Dr. Jimmy semoga lain kali kita bisa membahas buku yang lain ya dengan senang hati terima kasih semuanya bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati